Intro Halo Sobat Antara, saat ini saya sedang ngobrol langsung dengan salah satu coach di Indonesia yang memiliki banyak sekali prestasi nah saking banyaknya prestasi ini, saya sedikit nyontek dulu nih yang pertama adalah juara Hong Kong FA Cup di 2011 dan 2012 kemudian juara AFF U19 tahun 2013 dan kualifikasi Piala Asia U19 pada tahun 2014 dan 8 besar Piala Asia U19 tahun 2018 juara AFF U22 tahun 2018 kemudian medali perak SEA Games 2019 medali emas SEA Games tahun 2023 2023 dan terakhir adalah 16 besar ASEAN Games tahun 2023 sepertinya Sobat Antara sudah tahu dong kalau sudah banyak sekali prestasi yang kita sebutkan saya barusan tidak salah lagi kalau jawabannya adalah Coach Indra Safi bagaimana kabarnya Coach Indra Safi? Alhamdulillah baik baik ya Coach saat ini sibuk apa nih Coach? kalau di PSSC-nya saya masih sibuk membantu di Departemen Teknik sebagai Direktur Teknik dan saat yang bersamaan juga saya lagi diberi tugas untuk mempersiapkan Tim Nasional U20 menuju Piala Dunia tahun 2025 di Chile 2025 di Chile untuk U20 ya? U20 nah langsung aja nih Coach biar kita to the point yang enak sekarang kondisi Tim Nas U20 yang sedang dipegang Coach Indra ini apakah sudah ideal atau seperti apa Coach? kalau ideal tentu jauh dari ideal ya apalagi ini akan adalah tim usia muda dia butuh proses untuk menuju ideal ideal itu nanti pasti disenior dia ideal tetapi kalau pertanyaannya persiapan Tim Nasional U20 sampai di mana kita sudah masuk TC yang ketiga yang ketiga kali di mana di roadmap yang saya persiapkan di tahun ini TC pertama kemarin di Qatar dan yang kedua kita TC di Jakarta ini yang ketiga juga TC di Jakarta TC 1, 2, dan 3 ini bertujuan untuk mencari squad terbaik dengan melakukan latihan dan beberapa kali pertandingan uji coba internasional makanya di TC Qatar kemarin memang gak ada uji coba kita betul-betul hanya mencari pemain waktu itu dan di TC di Jakarta kemarin kita sudah melakukan uji coba dengan Thailand, Uzbekistan, dan juga ada Suwon dari Korea klub dari Korea dan juga ada tim Bayangkara dan untuk TC ketiga ini kita juga akan ada uji coba dengan Cina tanggal 22 dan tanggal 25 itu semua kita bikin untuk mencari kualitas pemain yang terbaik yang akhirnya mencari tim terbaik nah kalau kita melihat sebuah tim ini coach kan sebagai apalagi coach Indra pernah menjadi pemain juga dan juga sekarang berposisi menjadi arsiteknya dalam sebuah strategi tentu akan melihat sebuah taktik itu tergantung karakter dari sebuah tim nah kira-kira gaya melatih seperti apa coach yang coach terapkan saat ini untuk ke-20 yang sesuai dengan kondisi tim sekarang? iya jadi saya di tim nasional itu bukan sekarang tapi sudah 13 tahun yang lalu jadi tahun 2011 saya mulai dari memegang tim nasional usia 16 usia 17, usia 18, 19, 20, 21, usia 22 juga pernah dan usia 23 dan terakhir aset game usia 24 dan apa yang saya dapatkan fakta itu yang disampaikan di awal tadi mengenai filosofi saya sebagai pelatih dan saya sudah coba dari tahun 2011 membangunnya bahwasanya cara bermain yang saya lakukan adalah saya cari cara bermain yang nyaman untuk anak Indonesia karena apa? saya akan melatih tim Indonesia yang dimana SDM-nya adalah anak-anak Indonesia oleh sebab itu dari pengalaman saya melatih dari usia 16 sampai usia 24 itu cara bermain yang sekarang dinamakan vilanesia cara bermain anak-anak Indonesia atau filosofi sepak bola Indonesia itu yang saya lakoni yaitu mereka bermain dengan cara possession dan progresif detailnya tentu tidak akan bisa saya sampai kasih rapur ya karena itu akan lebih teknis dan panjang sekali dan tentu yang namanya filosofi turunannya adalah kurikulum bagaimana kita modul-modul pengajarannya oleh sebab itu yang namanya kurikulum itu dinamis kita perlu mengadop kemajuan-kemajuan sepak bola yang begitu dinamis sekali dan itu yang kita lakukan dan Alhamdulillah dari cara bermain yang saya lakukan yang sesuai dengan SDM dan kualitas pemain yang ada dan Alhamdulillah saya bisa memberikan beberapa hasil terbaik oke kemudian coach sebagai seorang pelatih dan arsitek tentunya melihat perkembangan sepak bola Indonesia dari zaman dulu mungkin sampai sekarang pasti ada perbedaan yang cukup terasa coach menurut coach Indra apa perbedaan ketika zaman melatih zaman era dulu dan juga era sekarang melihat mungkin perkembangan juga anak didiknya ini ya ini yang saya sampaikan fakta saya memulai melatih tim nasional itu tahun 2011 usia 16 dan naik ke usia 17, 18, 19 usia 19 ini yang sekarang namanya U20 under 20 itu sudah masuk ke yang ketiga kali dan saya melihat dan fakta yang saya sampaikan kalau dulu di era Evan Dimas di tahun 2013 ya ini fakta fisik saja mencari pemain yang VO2max nya ya 60 saja itu sulitnya minta ampun ya di zaman Evan Dimas itu baru Evan yang VO2max 60 apa yang terjadi saat ini pemain-pemain yang ada U20 yang sekarang yang baru kita bentuk dengan 3 kali TC ini rata-rata VO2max mereka adalah A62 lebih tinggi berarti ya? lebih tinggi dan bahkan ada yang 73 oke kalau secara individu itu dari sisi fisik ya dan elemen fisik lainnya banyak saya melihat juga meningkat dari faktor fisik tubuh ya ukuran tubuh kalau dulu pemain-pemain Indonesia rata-rata tingginya paling 1,70 oke sekarang rata-rata pemain tim nasional U20 itu tingginya 1,76,6 ya apa artinya ada peningkatan kalau dilihat dari sisi tinggi badan oke dan ada malahan yang punya tinggi di luar keeper 1,93 cm 193 ya ya apa artinya dari sisi itu kita juga punya kemajuan dari sisi teknis skill kemampuan taktikal mental mereka juga banyak berubah ya kalau di zaman dulu waktu zamannya Evan Dimas masalah disiplin jam tidur itu menjadi topik pelatih tapi sekarang dari sisi mental ya mereka dengan kesadaran sendiri mereka sudah bisa gaya hidupnya menuju lebih baik yaitu gaya hidup seorang pesepak bola jadi kalau ditanya adakah perkembangan sepak bola Indonesia sangat sangat ada ya sangat ada itu dari segi fisik kalau dari segi pemahaman dasar taktikal ya saya sudah sampaikan tadi juga mereka memahami itu ya lebih cepat memahami dan itu terbukti dengan apa yang kita tuntut yang menjadi game plan kita mereka cepat mencernanya ini tentu tidak terlepas dari peran dari pelatih-pelatih mulai dari SSB sampai pelatih klub mereka oke coach punya bukan idul ya tapi punya contoh gak coach mungkin coach di liga internasional yang menjadi kiblat dari coach indera untuk bisa diterapkan mungkin sesuai dengan di Indonesia mungkin lebih tepatnya bukan kiblat jadi semua orang tentu punya referensi literatur-literatur yang dia baca yang dia contoh untuk bisa mengembangkan dirinya oh banyak contoh para pelatih bagaimana Alec Forkusson bisa memanage tim Manchester United dengan baik bagaimana Pep Gerdiola dengan inovasi-inovasi taktikal dia yang bagus dan itu saya sebagai pelatih tentu menjadikan itu referensi literatur bacaan literatur pembelajaran kalau melihat penjelasan dari coach tadi banyaknya perkembangan ya dari segi fisik maupun pemahaman dasar pemain Indonesia sendiri lalu apa tantangannya coach melihat kondisi yang seperti sekarang dan juga challenge-challenge istilahnya kompetisi yang akan diikuti oleh timnas sendiri khususnya U20 ini challenge-nya apa coach ya jadi kalau untuk usia muda tantangannya adalah bagaimana pelatih usia muda bisa menghasilkan pemain-pemain untuk generasi baru pemain senior yang akan datang itu tantangan yang paling apa yang paling penting untuk bisa diperankan oleh pelatih tim nasional usia muda kalau dilihat dari tantangan lawan-lawan yang akan kita hadapi tentu kita maju tetapi negara lain juga berkembang oleh sebab itu kita jangan pernah jangan pernah menyerah jangan pernah puas apa yang kita sudah hasilkan sekarang apa yang harus dilakukan yaitu perbaikan-perbaikan saya selalu untuk sepak bola Indonesia ke depan yang jauh lebih baik ada lima hal yang harus dia perbaiki apa yang dia kembangkan satu infrastruktur infrastruktur ya dalam konteks lapangannya lapangan-lapangan berlatih tidak hanya stadion infrastruktur mengenai kemarin juga PSSI menyiapkan hal-hal untuk mendukung pertandingan ada par perbaikan-perbaikan dan lain-lain sebagainya di stadion dan kalau tidak salah ada 22 stadion yang dibantu pemerintah untuk diperbaiki itu salah satu faktor tetapi jauh lebih penting yaitu bagaimana lapangan-lapangan desa lapangan-lapangan di desa di kecematan itu juga diperbaiki untuk ketersediaannya sendiri gimana apakah sudah mencukupi saya orang desa hampir kalau tidak salah semua desa pasti ada lapangan terbuka yang belum ada itu mungkin gawangnya mungkin garisnya dan lain sebagainya oleh sebab itu kemarin dalam penyempurnaan impresi nomor 3 tahun 2019 kementerian desa tertinggal masuk di situ kenapa alasan saya desa penting untuk diberikan infrastruktur yang baik karena secara teori orang-orang yang akan jadi atlet itu adalah orang-orang multilateral orang-orang yang kaya gerak anak-anak yang dari kecil dia kaya gerak yang kaya gerak itu anak-anak kita yang di daerah di desa-desa yang disitu dia harus berjalan misalnya ke sekolah dia bisa lari kesana kemari dan lain sebagainya dan dia lebih bisa mengeksplosasi dirinya daripada mohon maaf anak-anak kita di kota bergeraknya terbatas kenapa? karena tuntutan di sekolah harus naik bis atau naik mobil dan lain sebagainya dan oleh sebab itu chance terbesar atlet lahir dari daerah-daerah untuk pengembangannya mungkin dia berpindah ke kota-kota yang fasilitasnya jauh lebih baik yang kedua yaitu kurikulum kurikulum itu yang saya sampaikan tadi anak Indonesia akan nyaman dia bermain dengan cara Indonesia oleh sebab itu kita harus siapkan cara bermain yang kaya apa setelah kita tahu cara bermain yang kaya apa baru kita siapkan kurikulumnya untuk menuju cara main cara bermain yang sesuai dengan filosofi itu tadi mulai dari skillnya yang kaya apa yang harus dibentuk kemampuan taktikal dan kecerdasan taktikal yang kaya apa yang harus dibentuk fisiknya yang mensupport yang kaya apa mental yang harus kita kan kaya apa yang sesuai dengan filosofi kita yang ketiga yaitu pengembangan pelatih pelatih kita sekarang baru 10 ribu orang 10 ribu itu yang berlisensi itu yang berlisensi Jepang itu sudah lebih dari 80 ribu padahal potensi dia lebih sedikit dari negara kita kita anak-anak usia 4-15 tahun itu ada 40 juta lebih kurang tapi kalau melihat di Indonesia di Jepang aja 80 ribu ya dan Indonesia 10 ribu kira-kira kebutuhan ideal kita berapa harus lebih dari 100 ribu 100 ribu lebih ya harus lebih dari 100 ribu selanjutin yang keempat setelah kita kembangkan pelatih baru kita kembangkan pemain sesuai dengan youth development piramida pengembangan sepak bola dari usia 6-12 tahun crash root 13-15 tahun youth formatifase dan 16-19 tahun youth final fase fase terakhir dari pembinaan kalau ketiga tahapan ini kita lakukan dengan baik oleh pelatih yang baik dengan kurikulum yang baik dan infrastruktur pendukung yang baik baru kita dapat pemain-pemain yang baik terakhir kalau 4 faktor ini sudah berjalan baru kita bikinkan kompetisinya untuk mengasah dia jadi kalau ada orang bilang kompetisi satu-satunya tidak benar kompetisi itu ibaratnya orang ujian nasional namenya akan tinggi kualitas muridnya akan bagus kalau yang 4 itu tadi bagus ya oke karena sudah disebut coach tadi bahwa coach berasal dari desa kemudian lapangan di desa harus gak harus standar sekali tapi minimal tersedia dan cukup lah untuk berlatih coach waktu itu sempat dikenal sebagai pelatih yang suka berusukan dalam mencari bibit-bibit pemain khususnya waktu era Evan Dimas dan kawan-kawan dulu kan banyak sekali atli daerah yang bisa diangkat oleh coach gimana coach cara pelusukan atau cara mencari bibit pengembangan ini di daerah Indonesia yang sangat luas dan mungkin belum banyak kesempatan mereka itu dapat untuk disorot oleh para talent-talent di Indonesia mungkin dalam konteks tahun 2011 pelusukan itu mungkin idea karena memang waktu itu kompetisi usia muda kita Suratin 13, 15, 17 dan EPA 14, 16, 18, 20 belum berjalan seperti sekarang ini makanya waktu itu saya melakukan pelusukan sendiri untuk mencari pemain tetapi di sekarang itu gak perlu dipopulerkan dan terbukti sekarang dengan adanya program kami yaitu Direktur Teknik di 34 provinsi dan kita bisa sekarang tidak perlu saya sendiri yang belusukan-belusukan tetapi mereka berjalan disana kompetisi dia lakukan scouting dan nama-nama pemain tersebut mungkin kita kumpulkan untuk scouting di regional setelah itu baru kita coba ke tim nasional karena mereka akan memberi rekomendasi rekomendasi karena sudah ada SDM kalau dulu saya datang belusukan saya kumpulkan anak-anak sampai ratusan terus saya lihat satu jam dua jam itu jauh lebih banyak errornya daripada melihat dari kompetisi yang hari ini dia main besok dia bermain besok lagi dia bermain kita lihat baru kita simpulkan dia pantas dianggap pemain yang berkualitas kalau waktu itu banyak yang berpendapat bahwa teman-teman Indonesia dari timur biasanya memiliki fisik yang bagus-bagus dan kecepatan larinya juga memiliki di atas rata-rata apakah itu benar di daerah Indonesia ini teman-teman Indonesia Timur memiliki fisik yang cukup kuat untuk menjadi atlet sepak bola ya kan itu narasi yang saya sampaikan tadi atau alasan kenapa atlet-atlet di daerah ya kan terutama anak-anak di timur dia jauh lebih kuat jauh lebih cepat ya kan kenapa karena dia multilateral dia banyak berlari kesana kemari dia bisa mengesploitasi dia dengan gerakan-gerakan kemana dia bisa bebas oleh mama-papanya untuk naik gunung untuk lari kemana dan juga macam-macam fisiknya terolah ya multilateral kayak gerak ya mereka itu benar-benar kayak gerak 5 hal yang disampaikan coach bisa dikatakan itu 5 podasi dasar untuk menjadikan tim nasi Indonesia menjadi lebih meningkat kemampuannya titik mana coach dari 5 ini yang paling menurut coach itu susah oh tidak ada yang susah sebenarnya kalau kita mau apalagi sekarang contoh infrastruktur tidak susah pemerintah begitu antusiasnya membantu dunia sepak bola sekarang ya kan dibantu lagi 22 stadion yang akan direnovasi ya kan jadi tidak susah dari sisi infrastruktur karena memang ada impres nomor 3 tahun 2019 yang menjadi dasar untuk apa namanya pemerintah membantu sepak bola Indonesia yang kedua kurikulum ya kita harus perbaiki terus ya pengembangan pelatih makanya pengembangan pelatih kan kita ini pelatih kita baru 10 ribu itu pun tidak merata sampai ke kecamatan ke daerah-daerah banyak di daerah Jawa oleh soal itu kemarin saya mengusulkan kalau bisa lisensi D dan C itu disupport oleh pemerintah digratiskan karena kalau gratis setiap ASPROF 34 atau 38 sekarang itu membuat lisensi D dan C gratis untuk ASPROF Jabar anak-anak Jawa Barat yang ikut anak-anak yang lain yang berKTP lain pelatih-pelatih lain tidak boleh ikut di situ begitu juga Papua biayanya akan lebih rendah sekarang kan orang-orang Papua kalau ngambil lisensi kadang-kadang ke Jakarta akhirnya nanti akan merata 34 ASPROF atau 38 ASPROF yang kedua kualitasnya meningkat kenapa karena kalau gratis kriterianya kita bisa tinggikan minimal memang dia pandai bermain sepak bola dalam adikata konteks sederhana main 4-2 dia minimal harus bisa nendang bola ini ada pelatih karena berbayar nendang bola tidak bisa kita juga PSSI tidak bisa larang dia untuk ikut kursus kenapa dia pembayar tapi kalau ini gratis kriterianya kita tingkatkan dengan sendirinya kualitas pelatih-pelatih baru yang muncul nanti kualitasnya pasti akan lebih baik untuk C ke B B ke A A dan ke APRO mungkin mereka yang akan menanggung karena pelatih ini juga profesi dia yang harus yang benar-benar mana yang menuju ke dunia profesional dia harus tingkatkan tetapi minimal pelatih D dan C karena itulah basic-basis sepak bola di kurikulum D dan C itu ada untuk melatih para pemain-pemain yang 4-15 tahun tadi yang sebanyak 40 juta atau minimal 10% dari yang 40 juta itu itu yang mereka latih yang tersebar di seluruh Indonesia kalau itu kita latih dengan pengetahuan awal bagus dan kita latih terus menerus maka kita akan punya pemain-pemain yang kualitasnya bagus Coach melihat potensi SDM Indonesia yang ternyata memiliki potensi yang cukup besar dari segi teknikal dan juga fisik bagaimana pendapat Coach Indah Safri mengenai naturalisasi pemain Apakah ini memang menjadi salah satu cara untuk menyerap istilahnya pengetahuan atau ilmu dari luar untuk bisa diadaptasi di Indonesia atau memang ini salah satu strategi mempercepat kemampuan kita itu meningkat drastis gitu Coach jadi PSSI itu punya program jangka panjang punya program jangka pendek punya program juga jangka menengah kenapa PSSI mengambil sikap untuk melakukan naturalisasi khusus untuk anak-anak keturunan pertama ini anak-anak keturunan Indonesia yang mereka itu punya darah Indonesia di luar teknis ini kan juga bisa untuk mempererat kembali menghubungkan kembali lewat sepak bola yang awalnya orang tidak mau melirik sepak bola Indonesia sekarang ada anak-anak yang bermain di luar negeri yang punya keturunan Indonesia dia masuk ingin menjadi bagian dari sepak bola Indonesia cuman kan harus ada regulasi kalau dia ingin bermain di sepak bola Indonesia dia wajib warga negara Indonesia warga negara itu direalisasikan dalam bentuk dokumen namanya paspor walaupun dia keturunan tapi tidak punya paspor Indonesia dia tetap masih belum warga Indonesia walaupun dia keturunan yang kedua wajib dia sudah pindah asosiasi setelah itu yang ketiga ya kualitas kalau kualitas ya pasti dipakai oleh pelati tim nasional secara teknis kenapa kita kita kan perlu juga prestasi yang lebih cepat dan itu menjadi tuntutan masyarakat PSSI menangkap itu harus ada akselerasi akselerasi program yaitu dengan melakukan tidak hanya mencari pemain-pemain hebat yang ada di Indonesia tapi kalau ada pemain-pemain yang ada di Indonesia yang dia berkeinginan ya dengan apa namanya dengan dia keturunan Indonesia dia punya keinginan membantu negara leluhurnya dan ketua umum PSSI dan para esko mengambil sikap dan juga supporting dari pemerintah untuk bisa dialihkan warga negaranya dari warga negara asing menjadi negara Indonesia tetapi kalau menurut saya kalau dia sudah punya paspor Indonesia jangan ada lagi bicara keturunan berarti dia sudah warga negara Indonesia itu jadi kenapa kita melakukan naturalisasi disamping tuntutan dari prestasi yang butuh secepatnya maka kita perlu akselerasi tetapi apakah itu menjadi obat yang berkelanjutan yang paling penting sekarang ya bukan masalah perlu atau tidak perlunya naturalisasi tetapi bagaimana mencari pemain terbaik kalau misalnya nanti satu saat pemain-pemain terbaik yang kualitasnya high level itu ada yang anak-anak yang ada di kompetisi-kompetisi kita dari pembinaan-pembinaan kita yang kita lakukan ya mudah-mudahan kemudian hari pembinaan kita semakin bagus tentu persaingan akan semakin ketat tidak mungkin seperti sekarang ya kan banyak pemain naturalisasinya yang bermain daripada pemain yang bukan dari naturalisasi oleh sebab itu gak perlu lagi dipolemikan ya kan ini naturalisasi atau diragnosasi yang penting sekarang ada program jangka pendek yang perlu kita capai yaitu prestasi tetapi jangan melupakan program pembinaan yang makin lama makin kita perbaiki dengan yang lima hal itu tadi terima kasih dan juga berita baik lainnya di podcast antara selanjutnya di antaranyus.com dan youtube antara tv indonesia dan di spotify podcast antara dan noise podcast antara sampai jumpa di episode selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati